ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat Rifayana jumpa lagi dengan kami Rifayana RR oke di sini kami akan membahas ya bagaimana menangani cara ya merubah kaca filamen lampunya ya temen-temen jadi yang awalnya lampunya 4u ya kita karena tidak ada stoknya jadi kita ganti dengan model kaca lampu spiral teman-teman model yang ulir-ulir ya temen-temen jadi gimana cara mengatasinya agar lampu ini ya temen-temen bisa bisa kita masukkan ke casingnya ya oke nah jadi seperti ini ya temen-temen otomatis ini tidak bisa masuk ya karena bukan pasangannya ya temen-temen jadi caranya cukup kita silet temen-temen ya kita pakai silet seperti ini oke setelah dirasa sudah lubangnya sudah mencukupi kita coba lagi temen-temen oke ya ini sudah bisa masuk temen-temen ya hanya pakai silet dan temen-temen karena lubangnya ini ini terlalu banyak ya biar tambah rapi temen-temen kita menggunakan bungkus rokok temen-temen jadi kita memanfaatkannya barang bekas dari bungkus rokok dan putung rokoknya juga temen-temen bekas bungkus rokok ini temen-temen kita gunakan kembali ya di caranya seperti ini kita buat bundaran pakai casingnya juga ya temen-temen untuk menutupi lubang-lubang ininya Hai nah setelah sudah dibentuk bundar seperti ini ya sudah Hai pas kalau belum pas kita gunting lagi temen-temen kita rapikan kembali ya oke ya seperti ini dan jangan lupa ini buat kaca filamennya juga kita lubangin agar tambah rapi ya dan kita gunting juga ya temen-temen nah seperti ini ya sudah melingkar sekarang kita gunting ya biar pas dan nanti kita kasih lem lem alteko ya temen-temen agar kertas ini juga menempel ya ke casingnya Oke ya oke temen-temen mantap sekali ya rapi jadi rapi ya tidak banyak lubang-lubangnya ya oke langsung kita kasih lem nah seperti ini ya temen-temen ternyata bisa ya oke jadi rapi kembali ya temen-temen kita memanfaatkan dan barang-barang bekas juga ya temen-temen nah disini ya Hai agar lampu kaca filamen lampu 45 watt ini biar tampak kuat kita manfaatkan bekas butung rokok juga temen-temen jadi kita ambil filternya ya di seperti ini dan kita tusuk-tusuk biar masuk biar pas lalu kita kasih lim alteko temen-temen ya mantap sekali nah seperti ini temen-temen ini dijamin kuat temen-temen ya kita luruskan ya tapi ya biar mantap oke temen-temen dan disini jangan lupa kita kasih lemlet juga biar belakangnya ya biar putih dan biar kaya pabrik pabrik-pabrikannya temen-temen dan suhu lampunya juga mentransfer ke casingnya biar tambah awet juga ya Oke sekarang kita tinggal tutup cincinnya cincin dari casingnya Oke seperti ini temen-temen kita rapikan ya setelah sudah rapih kita pasangkan mesinnya ya seperti ini Hai nah disini apakah bisa ternyata bisa ya temen-temen kita memodip ya awalnya 4U kita modip menjadi spiral ya jadi pakai kaca filamen spiral ya yang awalnya kaca filamennya 4U ya jadi kita rubah menjadi kaca filamen spiral ya seperti ini ya temen-temen matah sekali ini kalau sudah rapih kita pasang kawatnya oke temen-temen kita pelindir-pelindir dipastikan kuat ya jangan sampai eh agak kendor kalau agak kendor itu tidak memperawet lampunya temen-temen kalau agak longgar ya jadi kita pastikan temen-temennya semuanya kuat ya oke temen-temen ini sudah terpasang semua kaca filamennya ke casingnya saatnya kita rapikannya temen-temen dan Hai auto bayarannya dengan mantap sekali ya oke temen-temen ya oke kita tancapkan ke listrik di rumah kita oke mantap sekali terima kasih temen-temen ku sahabat dari bayarannya rr sudah menonton video-video kami sampai selesai apabila video ini bermanfaat dan ada manfaatnya jangan lupa like and subscribe nya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati